Bersahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu Bagaimana bisa menyanyi bersama-sama yuk Bersahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu Bersahabatan bagai kepompong hal yang tak mudah berubah jadi indah Bersahabatan bagai kepompong sayangi teman hadapi perbedaan Bersahabatan tanpa memandang perbedaan Bersahabatan mengedepankan kebersamaan Lewan juri yang terhormat beserta sahabat paut semuanya Izinkan saya mengucapkan salam sebagai bentuk doa dan ucapan rasa syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah di sebuah hutan yang lebar dan luas Hiduplah seekor tikus kecil Di saat matahari sedang balas panasnya Si tikus kecil pun tetap bermain berlarian Kesana kemari sambil bernyanyi Andaikan aku punya sayap Ku kan terbang jauh Mengalir di atasnya Dan ku ajak ala bundaku Terbang bersamaku Melihat indahnya dunia Tiba-tiba si tikus kecil pun mendengar suara Ah suara apa itu ya Seperti ada yang sedang tidur Si tikus pun mencari suara itu Dia melihat ternyata ada sang raja hutan sedang tidur Singa yang sedang tidur nyenyak Terbesit di pikiran di tikus Ah akan ku kanggu ya Ini ingin bermain bayi sama saya Si tikus pun merayap ke tubuh singa Dia merayap hingga ke mata Ke mulut Ke hidung Sampai tiba-tiba Siapa yang mengganggu tidurku Kamu ya tikus Bukankah mengganggu orang tidur itu Tidak Tidak Aku maafkan aku Aku hanya Aku hanya ingin bermain-main saja raja hutan Maafkan aku ya Sini Makan kau Jangan Jangan makan aku Jangan makan aku Mohon makan aku ya Mohon makan aku singa Baiklah Kali ini tuh Maafkan kau Tapi lain kali Jangan kau ulangi Baiklah Tidak jangan aku ulangi Kita sabar Tidak Ya Kita sabaran sekarang Setelah itu Si tikus pun Setelah suatu saat Si tikus pun Ingin bermain-main Ke rumah Si singa Dia bermain Mengetuk pintu Si singa 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 Kenapa kamu Singa Setelah berapa menit Tidak ada jawaban Singa pun Tidak menjawab Ketukan si tikus Akhirnya Si tikus pun Masuk Ke rumah si singa Dia mencari Kesudut-sudut rumahnya Beruang Singa Aku masuk ya Singa Singa Baru di mana Jantinya singa Akhirnya Si tikus pun Mencari singa Keluar hutan Dia mencari Kesudut hutan Di pinggir hutan Di pinggir sungai Tidak menemukan Suatu ketika Si tikus pun Mendengarkan suara Tolong 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 aku Tolong Wah Iya aku Selamatku Kamu kenaku Tolong aku Tolong aku tikus Aku sedang terjerat Aku sedang terjerat Tercepak disini Pemburu menangkapku Tolong Mia Bagaimana dia Si singa Yang terperangkap Terjerat Oleh jeratan Si pemburu Dia kebingungan Karena tidak bisa Terlepas Dia takut Dia kesakitan Karena tidak ada Yang bisa menolongnya Dia takut Saat pemburu Datang Akan menangkapnya Tetapi Si tikus kecil pun Berusaha Membantunya Baiklah Coba aku bantu ya Tuh Bagaimana tapi Aku punya Gigi Gigi kebantu aja Coba aku Coba aku gigit Juga dengan gigiku ini ya Tolong ya Iya Tolong coba Sampai Talinya terlepas Dan akhirnya Sisinya pun terlepas Wah Alhamdulillah Terima kasih ya tikus Aku Aku sudah terlepas Pengguru Dajani menangkapku Mari Mari kita pergi Jauh-jauh Dan sini Baiklah Ayo Kita pergi dari sini Dan akhirnya Si tikus Dan si singa pun Sudah bebas Dia pun Pergi ke Ke arah Jauh-jauh Ke arah Dari jeratan tadi Nah Bagaimana teman-teman Allah begitu Begitu membuat kita Untuk membantu sesama Mengakui kesalahan Dan juga Saling tolong menolong Begitu pun Jika kita berteman Kita harus saling menyayangi Saling menghargai Dan juga saling maafkan Nah bagaimana kita tadi Saru kan pastinya Tunggu kisah selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu kisah selanjutnya ya Terima kasih.